Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review Tumblr Starbuck ya. Tumblr Starbuck kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa isinya ya. Oke, kita akan lihat ini kalau box abrak itu yang di Indonesia itu boxnya warna putih ya. Ya, disini ada nama-namanya dan kita akan lihat Tumblrnya itu seperti apa. Oke, ini dia Tumblr Starbuck edisi Natal ya. Tumblr Starbuck edisi Natal bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya disini ada bulat sedikit. Dan disininya enggak ada karetnya ya, dia enggak ada anti-slipnya. Oke, bentuknya seperti ini. Ininya, ngembarnya keren. Dan disini ada logo Starbucknya. Ada tulisan Starbuck. Untuk tutupnya sendiri itu, bisa dibuka seperti ini. Bahannya ini dari plastik ya. Nah, disini ada seal-nya. Disini ada seal-nya. Jadi ini bentuknya gelas Starbuck. Gelas Starbuck bentuknya unik. Ya, tutup ini dari plastik dan ada seal-nya. Jadi dia bisa menahan air panas atau air dingin sampai 4 jam ya. Ini bahannya sendiri dari stainless 304. 304. Disini ada Starbucks. Apa yang sih? Oh, ini semacam ini-nya ya. Semacam cara pakaiannya. Kayaknya dibilang disini enggak boleh ditaruh di microwave. Enggak boleh di freezer. Terus ini produk untuk air panas atau air dingin. Ini bagian dalamnya. Dari stainless 304. Jadi ini bisa dipakai untuk gelas minum. Jadi kalau Anda mengisi Starbuck, disini caranya diputar ya. Diputar. Dia diputar. Dan disini ada seal-nya dia. Jadi dia sehingga panasnya lebih tahan panas dan lebih tahan dingin ya. Dengan ada seal ditutupnya ini. Kalau kita mau minum, kita bisa buka disini. Anda bisa minum seperti ini ya. Ini lihat detailnya dulu nih. Detailnya sebelum Anda membeli. Desainnya keren ya. Desainnya keren. Ini dia punya gagangnya ini bentuknya bulat. Pas di tangan kita. Pas. Masuknya. Ini dari plastik. Ini ada dua lapisan ya. luarnya plastik. Dalamnya dari stainless. Oke. Ini dia gambarnya. Bisa lihat dari detailnya. Ada jendelanya. Ada apa ini? Tentaranya. Ada gambar kelinci. Dan ini gambar surat. Ini edisi natal ya. Edisi natal. Anda bisa beli di Starbucks. Counter-counter Starbucks. Harganya ini kurang lebih 500 ribuan ya. 500 ribuan Anda dapatkan gelas Starbucks. Oke. Oke guys. Demikian review dari kami. Rona Tech mengenai gelas Starbucks. Untuk air panas dan air dingin. Semoga informasinya bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. jika Anda menikmati video ini please like dan comment jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you in the top guys. Sampai ketemu lagi. selamat menikmati video ini. SHAKE KU Sub indo by broth3rmax